Kembali lagi bersama saya Nengintan Awliyah Mari kita lanjutkan mengenai negara hukum dan pemisahan kekuasaan Dalam pembagian kekuasaan, yaitu ada pembagian secara horizontal dan vertikal dalam pembagian kekuasaan di Indonesia Pertama itu ada teori menurut Muhammad Kusnerdi dan Hanumaili Ibrahim Pemisahan kekuasaan dalam arti material dapat disebut sebagai pemisahan kekuasaan Sementara pemisahan kekuasaan dalam arti material itu disebut dengan pembagian kekuasaan Kemudian ada menurut Jimli Adzidiki yang berpendapat bahwa Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal itu dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi Sedangkan pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat Selanjutnya mengenai pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah Sebagai mana yang telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang menerapkan sistem desentralisasi Yang artinya kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan tidak seluruhnya dijadikan oleh pemerintah pusat Dijalankan oleh pemerintah pusat, melainkan sebagian diserahkan kepada daerah-daerah Nah sistem desentralisasi ini melahirkan otonomi daerah yang secara struktural diwujudkan dalam perbentukan pembentukan pemerintahan daerah Yang pertama yaitu adalah pemerintahan pusat Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan pusat dalam arti tidak diserahkan kepada daerah Meliputi yang pertama politik luar negeri yang misalnya pengangkatan pejabat diplomatik Yang kedua pertahanan misalnya pembentukan angkatan bersenjata Yang ketiga keamanan misalnya membentuk kepolisian negara Keempat yaitu justisi Yang mana misalnya kehakiman, peradilan Yang kelima yaitu manetar yang misalnya berhubungan dengan uang atau keuangan Dan misalnya berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara Yang keenam yaitu agama misalnya menetapkan hari libur, keagamaan yang berlaku secara nasional Nah, selanjutnya ada pemerintahan daerah Dalam menyelenggarakan kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan Kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintahan pusat Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan daerah adalah Yang pertama perencanaan dan pengendalian pembangunan Yang kedua perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang Ketiga penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Keempat penyediaan sarana dan tersarana umum Lima penanganan bidang kesehatan Keenam penyelenggaraan bidang pendidikan Ketujuh penanggulangan masalah sosial Kedelapan pelayanan bidang ketenaga kerjaan Sembilan fasilitas pengembangan kooperasi usaha kecil dan menengah Yang ke sepuluh yaitu pengendalian lingkungan hidup Yang ke sebelas pelayanan pertahanan Yang ke dua belas pelayanan kependudukan dan catatan sivil Yang ke tiga belas yaitu pelayanan administrasi umum dan pemerintahan Pelayanan administrasi penenaman modal Pelayanan penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya Dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan Nah selanjutnya ada kekuasaan legislatif Yang mana badan legislatif yaitu pembuatan undang-undang Pada umumnya di berbagai negara terdapat pada perlemen dalam negara ini Di Indonesia badan legislatif terdiri atas majelis penusyawaratan rakyat Dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan daerah, Dewan perwakilan rakyat daerah Yang mana fungsi dari kekuasaan legislatif yaitu yang pertama Lawmaking Adalah fungsi membuat undang-undang Yang kedua yaitu constituents work Adalah fungsi badan legislatif untuk bekerja bagi para pemilihnya Selanjutnya yaitu supervision and critical criticism government Yang berarti fungsi legislatif untuk mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang Oleh presiden atau perdana menteri Dan segera mengkritiknya jika terjadi ketidaksesuaian Yang keempat yaitu education Adalah fungsi DPR untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat Selanjutnya ada representation Merupakan fungsi dari anggota legislatif untuk mewakili pemilih Nah itu tadi di atas yaitu pembagian kekuasaan secara legislatif Dan pembagian kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Terima kasih telah menonton!